Saya ulangi lagi, jadi kelas ini adalah untuk kelas menyediakan beberapa teknik untuk self-feeling, menyembuhkan diri sendiri. Tadi sudah kita latihan teknik yang pertama yaitu latihan kesadaran diri, ya Bapak-Ibu. Kita lanjut. Nah, ada kejernihan pikiran. Kita dapat menjadi jernih ketika melepaskan segala sudut pandang yang kita pakai untuk melihat sesuatu. Nah, ini berbicara tentang kejernihan pikiran. Dan, kalau pikiran kita mau jernih, ketika kita menghadapi suatu persoalan, maka kita hilangkan dulu segala sudut pandang yang kita pakai untuk melihat peristiwa tersebut. Sudah, kita jangan dulu berpikir atau memberikan atau merespon kejadian tersebut. Kita jernihkan dulu pikiran. Kita tenangkan diri dulu. Dengan cara apa? Bisa dengan cara tadi, latihan yang pertama. Kita fokus bernafas, 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 menghumbuskan, gitu ya. Ini cara kejadian pikiran. Kejadian emosi. Ini masih sama. Ketika kita mengalami suatu kejadian, maka kita bisa memberikan persepsi. Persepsi 1, 2, 3. Nah, dari persepsi itu, kita bisa menghasilkan emosi. Apakah itu negatif? Apakah itu positif? Oke, persepsi itu pendapat ya, Bapak-Ibu. Atau sudut pandang juga bisa. Nah, jadi si persepsi ini adalah pilihan kata. Apa sih yang kita ungkapkan? Nah, dari pilihan kata itu, bisa mencerminkan persepsi kita. Kita berbicara apa, itu bisa mencerminkan persepsi kita. Dan menghasilkan suatu emosi. Contoh. Dia membuat saya marah. Nah, lagi. Gara-gara dia, hidup saya menderita. Oke, lagi. Saya bukan tipe orang yang suka baca. Nah, gitu ya. Saya harus datang rapat hari ini. Saya tidak bisa presentasi di depan banyak orang. Jadi, si kata-kata itu bisa mempengaruhi persepsi kita. Maka akan menghasilkan emosi. Ya. Nah, kita ganti persepsi tersebut. Supaya emosi kita tetap positif. Contoh yang tadi marah. Kita ganti. Adakah orang yang benar-benar bisa membuat saya marah? Lalu, adakah orang yang bisa membuat hidup kita menderita? Bukan tipe suka membaca atau tidak mau membaca. Saya harus hadir rapat hari ini. Siapa yang mengharuskan? Harusnya kita membuat pertanyaan. Gitu ya. Jangan langsung membuat persepsi. Bisa membuat persepsi asalkan itu tetap positif. Contoh lagi, saya tidak bisa presentasi. Kalau misalkan tidak bisa presentasi, cek kebenarnya tidak bisa atau tidak mau belajar. Nah, ya. Tidak bisa atau tidak suka. Ya. Nah, gitu. Jadi, selama dia mau belajar, dia bakal bisa menaiki presentasi. Gitu ya. Selanjutnya, kejernian pikiran masih. Ya, kejernihan pikiran tersebut dinamakan tidak menilai. Tidak menilai. Jadi, ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita tidak tilai dulu. Jernihkan dulu pikiran. Kosongkan. Nah, ini kita latihan kejernihan pikiran. Sebetulnya ada kursi ya. Gini. Menggunakan dua kursi. Ini contoh saja ya. Ada A, ada B. Kursi A untuk kondisi emosi negatif. Dan kursi B untuk kondisi yang kesadaran pikirannya. Bapak-Ibu bisa duduk di kursi A terlebih dahulu. Sambil memunculkan kejadian atas seseorang yang membuat Anda marah. Rasakan emosi tersebut. Perasaan dan pikiran apa yang muncul. Lanjutkan dengan berpindah ke kursi B sekarang. Ibu-Ibu pindah ke kursi B. Dengan memunculkan kejadian atas seseorang yang membuat Anda marah, apapun yang dilihat atau yang dialami. Cukup katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apapun yang dialami ucapkan terima kasih. Kurangi riak, suara-suara, kurangi penilaian. Nah, jadi ketika Bapak-Ibu sedang di kursi B, Bapak-Ibu ucapkan sambil bernafas dengan normal. Bapak-Ibu ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan menilai, jangan dulu mengeluarkan persepsi, jangan dulu menilai, jangan dulu berpendapat. Bapak-Ibu bilang, terima kasih, terima kasih, fokus, terima kasih. Nah, dengan metode ini, maka Bapak-Ibu bisa jernih pikirannya. Terima kasih sambil ingat Tuhan, sambil ingat Allah, bilang ke diri sendiri. Terima kasih. Nah, nanti tinggal praktek ya Bapak-Ibu. Mudah sekali ya. Ibarat sebuah kertas putih yang kosong. Ya, belum ada coretan. Nah, kitalah yang mencoretkan warna pada lembaran kehidupan kertas kosong itu. Begitu, Bapak-Ibu. Ini ilusi kejernihan pikiran. Lalu masih latihan kejernihan pikiran lagi. Apapun peristiwa yang sedang kita alami, pada saat itu atau sudah lama, baik senang maupun sedih, ucapkan ke diri sendiri. Ini pasti berlalu. Apa Bapak-Ibu? Ini pasti berlalu. Lalu yang ketiga, munculkan peristiwa atau seseorang yang membuat kecewa. Munculkan, hadirkan dia. Siapa orangnya? Munculkan dan bayangkan oleh diri sendiri. Tetap dengan tidak menilai, Bapak-Ibu ingat, tetap tidak menilai. Ucapkan ini. Ini pasti berlalu. Terima kasih ini pasti berlalu. Terima kasih ini pasti berlalu. Ikhlaskan. Terima kasih ini pasti berlalu. Seperti itu. Simple ya. Oke, Bapak-Ibu kita lanjut ke yang selanjutnya tentang tujuan diri. Kita membutuhkan penerangan untuk membaca sesuatu. Penerangan di dalam diri yang dapat menyinari peta diri dinamakan kejernihan. Gitu ya, Bapak-Ibu. ketika kita ingin membaca sesuatu, sesuatu peristiwa, atau sesuatu tujuan, maka kita butuh yang namanya penerangan. Nah, sebenarnya penerangan ini bisa menyinari diri kita. Bisa menyinari peta diri. Maka kita tahu apa sih kita bisa membaca apa sih tujuan kita. bisa membaca suatu peristiwa yang terjadi. Nah, si penyinari penyinari atau menyinari peta diri ini dinamakan kejernihan juga. Nah, ini Bapak-Ibu. Level pikiran. Mungkin Bapak-Ibu yang sudah belajar NLP, Neurologistic Programming, dia ada yang namanya level pikiran. Dia ada di bagian NLL. Dia ada di bagian NLL, Bapak-Ibu ya. Neurological Level. Nah, dia ada level-level yang namanya level pikiran. Dari mulai lingkungan sampai spiritual. Ini spiritual ini adalah dia level yang tertinggi. Jadi, ada lingkungan, perilaku, kemampuan, keyakinan, identitas diri, dan spiritual. Ya, ini level pikiran. Nah, ini bisa kita tekniknya dari latihan tujuan diri. Yang pertama, dari lingkungan. Dimana saja kehidupan Bapak-Ibu banyak dihabiskan. Dimana saja? Ayo. Bisa di pekerjaan, atau di perkulihan, ya. Atau di di rumah. Ya. Atau di tempat training. Atau di perpustakaan. Ya. Seperti itu. Lalu, yang kedua, perilaku. Apa saja aktivitas yang sering kamu lakukan di sana? Apa saja sih lakukan yang sering dilakukan? Apa saja kebiasaan yang kamu miliki? Ketika Bapak-Ibu di perpustakaan, apa saja yang dilakukan? Ketika Bapak-Ibu di rumah, apa saja yang dilakukan? Ketika Bapak-Ibu di luar sana, apa yang dilakukan? Apa yang sedang dilakukan? Ya. Lalu, yang ketiga, kemampuan. Apa saja sih keahlian atau potensi atau kompetisi kompetensi yang Bapak-Ibu miliki? Apa saja. Mungkin bisa menulis, mungkin bisa membaca, ya, dan lain-lain. Berbicara dan lain-lain. Lalu, yang keempat, keyakinan. Apa saja keyakinan yang Anda miliki? Akan hal-hal yang kamu lakukan? keahlianmu, lingkunganmu, apa yang menelantar belakangnya? Apa sih yang membuat Anda yakin? Mungkin dengan apa? Dengan motivasi yang membuat yakin, ya. Mungkin dengan punya suatu tujuan, mungkin dari orang tua, dan lain-lain. Apa saja. lalu yang kelima, identitas diri. Bagaimana saya melihat diri saya? Siapa saya? Nah, ini Bapak-Ibu harus kenal. Siapa saya? kalau ditanya sama orang, misalnya, Bapak Rio ya. Bapak Rio, siapa sih Anda? Nah ya, makanya Bapak Rio menjawab, saya adalah seorang seorang guru misalnya. Saya adalah seorang guru. Saya suka mendidik anak-anak. Saya suka sharing ilmu, memberikan pelajaran, atau tugas kepada anak-anak. Tugas kepada murid, dan lain sebagainya. itu contoh. Nah, jadi identitas di sini harus jelas. Siapa sih diri Anda? Bukan seperti ini. Hadi, siapa? Siapa kamu? Kamu itu siapa sih? Oh, saya itu anaknya Ibu A. Saya itu tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Saya itu mahasiswa. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi, si identitas diri ini adalah dia yang sudah terbukti dan memiliki hasilnya. Dia itu sekarang seperti apa? Menjadi apa? Nah, gitu. Contoh, bisa menjadi trainer, atau guru, atau dosen. Oke? Seperti itu. Lalu yang terakhir, spiritual. Mengapa dirimu ada? Kenapa Bapak Ibu itu ada? Apa sih tugas atau misi Bapak Ibu di dunia ini? Gitu ya. Apa sih? Apa tugasnya? Ketika Bapak Ibu hidup di dunia ini, apa sih tugasnya? Untuk apa? Kedepannya itu untuk apa? Nah, ini. Ini latihan tujuan diri kita supaya kenal tujuan diri. Kita tuh tujuannya apa? Siapa kita? Siapa saya? Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada intelektual, spiritual, sosial, fisikal, atau material. Ini visi yang terintegrasi atau tujuan. Nah, contoh untuk spiritual. Ini menjadi hamba seperti apa saat menghadapnya? Jadi, intelektual. karya apa yang mungkin bisa Anda ciptakan? Ide dan pemikiran apa yang mungkin saya kembangkan atau Anda kembangkan? Dari sosial. Siapa saja orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Seperti apa Anda? Seperti apa Anda ingin dikenang oleh mereka? Nah, ini dari fisikal atau material. Kondisi tubuh seperti apa yang Anda mengiliki? Apa saja hal yang Anda harapkan dilakukan saat itu? Kondisi tubuh seperti apa? Sehat? Nah, gitu ya. Ugar? Ya, seperti itu. Apa saja keyakin kekayaan materi yang saya atau Anda perlukan untuk menjalani kehidupan yang Anda harapkan? Nah, itu diisi Bapak-Ibu. Diisi. Dari tadi pertanyaan yang sudah tersedia itu nanti diisi. Supaya semakin berkualitas Bapak-Ibu mengikuti menjalani kelas self-feeling ini. Kenapa? Supaya Bapak-Ibu tahu siapa sebenarnya Bapak-Ibu itu. supaya kenal Bapak-Ibu itu siapa sih sebetulnya. Jadi tidak bingung siapa? Siapa Anda? Siapa kita? Gitu ya. Nah, ini ada latihan tujuan diri. Nah, bisa Bapak-Ibu relax juga. Relax. Bisa duduk relax. Dengarkan suara saya ya. Munculkan kesadaran diri. Munculkan. Kesadaran diri Anda. Munculkan. Tenang. Atau lagi emosi. Dan lain sebagainya. Silakan atur nafas Anda Bapak-Ibu ya. Nafas normal saja. Biasa normal. nafas. Normal. Nafas. Oke, sudah. Lalu ambil kondisi saat ini. Salah satu aspek kehidupan yang Anda inginkan. Selaraskan dengan tujuan diri Anda. Selaraskan. Kondisi saat ini. Baik itu sedang galau. Bahagia. cemas. Bingung. Dan lain sebagainya. Lalu bisa berdiri di sebuah lokasi yang memungkinkan untuk melangkah enam langkah ke depan. Siapkan untuk enam lokasi lapisan pikiran. Ini Bapak-Ibu ya. Berarti ini harus praktek benar-benar praktek ya. Kalau misalkan sulit nanti bisa praktek saja ya sendiri. Nah ini melangkah ke depan. Masuk zona lingkungan. Nah lingkungan dulu. Ingin lingkungan seperti apa? Ya lingkungannya seperti apa Bapak-Ibu? Pikirkan lokasi tempat biasanya berada ketika mengalami kondisi tersebut. Bagaimana keadaannya? Apa yang Anda rasakan dalam kondisi ini? Di dalam lingkungan. Menghabiskan dimana saja. Lalu maju satu langkah. masuk zona perilaku. Pikirkan apa yang Anda biasa lakukan dalam kondisi tersebut. Bapak-Ibu melakukan apa saja di dalam kondisi tersebut. Bagaimana kebiasaan Bapak-Ibu? Apa yang Anda rasakan? melakukan? Lalu maju satu langkah lagi masuk zona perilaku. Pikirkan apa yang Anda bisa lakukan yang biasa lakukan dalam kondisi tersebut. Bapak-Ibu mempunyai perilaku apa? Bagaimana kebiasaan Anda? Apa yang Anda rasakan? Melakukan apa saja? Lalu maju lagi satu langkah. Masuk zona kemampuan. Pikirkan sejauh ini apa saja kemampuan pengetahuan informasi keterampilan yang Anda miliki sejauh ini sehingga perilaku itu yang Anda lakukan. dan apa yang Anda rasakan ketika menyadari kemampuan itu? Apa yang Anda rasakan ketika Anda menyadari dengan kemampuan yang Anda miliki? Apa yang Anda rasakan? Bahagia? Senang? Apa saja? Lalu maju lagi langkah keselanjutnya yaitu zona keyakinan. masuk ke dalam diri. Mulai masuk ke dalam diri. Tanyakan apa saja keyakinan paradigma pemikiran yang saya miliki sehingga itulah kemampuan saya. Itulah yang saya lakukan. Sadari perasaan yang muncul saat memahami keyakinan Anda. Rasakan rasakan yakini yakini Anda bahagia yakini Anda mempunyai mempunyai keyakinan Anda mempunyai kemampuan seperti itu Anda yakini Anda mempunyai kemampuan Anda bisa berubah Anda mempunyai kemampuan bisa memanajer sesuatu Anda bisa mengubah sesuatu keadaan yakini ya nah seperti itu ini contoh dari latihan tujuan diri nanti bisa dipraktekan tenang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu praktek nanti bisa dengarkan rekaman suara saya juga ya nanti setelah zoom saya akan kirim ke Bapak Ibu nah ini masih lanjut sebetulnya maju lagi ke zona identitas masuk lebih dalam ke dalam diri lalu bertanya bagaimana saya memandang diri saya sehingga inilah yang saya lakukan siapa saya dalam kondisi siapa saya dalam kondisi saya adalah orang yang seperti apa di dalam kondisi ini sadari perasaan yang muncul saat memahami identitas diri yang Anda pegang saat ini sadari perasaan yang muncul memahami identitas diri saya adalah seorang guru saya adalah seorang dosen hadirkan perasaan itu pegang kondisi Anda saat ini terakhir setelah ini Anda memasuki zona spiritual zona tertinggi ada yang agak berbeda yaitu Anda perlu siap-siap untuk masuk ke zona ke dalam zona yang akan membuat Anda terhubung dengan sesuatu yang amat besar yang mengatur segalanya untuk itu silakan akses kondisi pasrah ikhlas sebelum memasukinya maju satu langkah ketika Anda sudah ikhlas Anda sudah pasrah dengan kondisi Anda maju satu langkah masuk ke dalam zona pasrahkan diri pasrahkan diri Anda punya kondisi apapun itu pasrahkan diri pasrahkan diri dan Anda bertanya mengapa saya diatur dalam kondisi ini apa maknanya apa tugas saya sebenarnya apa tugas Anda sebenarnya apa sih tugas Anda sebenarnya apa peran yang mesti Anda jalankan dalam kondisi ini apa peran yang mesti Anda jalankan dalam kondisi ini Anda harus bagaimana sedari jawaban yang muncul dalam hati jawab dengan hati sedari perasaan yang juga hadir perasaan Anda seperti apa ketika Anda pasrah ikhlas Anda sudah menemukan saya harus bagaimana Anda rasakan hadirkan perasaan Anda saat ini sambil Anda biarkan diri Anda mempelajari jawaban dan perasaan ini silakan balik badan oke Anda sudah masuk ke zona-zona zona-zona sampai yang terakhir di spiritual setelah itu Anda balik badan ya balik badan dan bersiap untuk langkah selanjutnya oke dengan membawa pemahaman dan perasaan yang baru saja Anda dapatkan maju satu langkah ke zona identitas diri siapa Anda maju lalu bertanya jika ini misi saya bagaimana seharusnya saya melihat diri ini tunggu jawabannya bagaimana Anda seharusnya melihat diri Anda tunggu jawabannya hayati rasakan bawa perasaan yang baru saja Anda dapatkan masuk ke zona keyakinan masuk setelah identitas masuk masuk